Ya, aku minasan, welcome back again with Mr.Gare di sini Oke, chapter terbaru udah rilis di berbagai web pesayangan Tapi tetep nunggu manga plus juga ya Jangan lupa yang udah terbiasa manga plus Ini sebagai apa ya, first reaction lah ya Oke, tanpa bahasa-bahasa gak jelas Monggo, enjoy One Piece first reaction dari Mr.Gare ya Let's go Judul chapter 1103 Maafkan aku ayah Ya, permintaan maaf menjadi judul dari chapter 1103 Seraya Bonnie berkata itu ya Di tengah-tengah nyawa yang berada di ujung tanduk Bonnie meminta maaf setelah mengetahui kalau ayahnya berkorban semua hal ya Untuk Bonnie Hanya saja Bonnie sedang berada di dalam bahaya Yang mungkin saja nyawanya bisa hilang Well, apa yang sempat banyak orang kira tentang bagaimana Kuma kembali datang ke Pulau Eke Ternyata semuanya itu benar ya Hmm, penasaran kan sama detailnya? Tenang aja Bakal Mr.Gare jelasin sedetail mungkin di bawah ini Ya, bukan di bawah ini ya Di konten ini Sementara itu kita geser sedikit ke cover story ya Yang di chapter kali ini kita dikasih call spread yang memperlihatkan Luffy dan Yamato Yang sedang menaiki Monosuke yang berada di wujud Naganya Aduh, udah ada ini pengen bikin Mr.Gare sesek lagi ya Udah Yamato gak joy Oke, back to topic Mereka semua menggunakan outfit yang bertema naga Soalnya seperti yang kita tahu ya Cloud spread kali ini masihlah rangkaian dari merayakan The Year of the Dragon Atau tahun naga yang jatuh di tahun 2024 Waduh, ini nanti jangan-jangan ada teori karena Ya, 2024 tahun naga berarti Monkey the Dragon bakal muncul Ya, bisa aja seperti itu And now masuk ke menu utama Dimana chapter melanjutkan momen setelah Bonnie melihat semua masa lalu dari Kuma Melalui gelembung memori milik ayahnya itu Bonnie lantas langsung meminta maaf sambil berubah ke wujud aslinya Dan memeluk dan menangis di pelukan Dr. Vegapang Atas apa yang selama ini sudah Dr. Vegapang berikan kepada Bonnie Mendapati dirinya sempat ingin membunuh orang yang sudah menyelamatkan hidupnya Bonnie pasti merasa bersalah kepada Dr. Vegapang Apalagi Kuma aja sampai berterima kasih kepada Dr. Vegapang Meski dia harus menyerahkan dirinya sendiri Tapi gak lama dari momen haru itu Akhirnya Dr. Vegapang memberikan hadiah ulang tahun ke 10 tahunnya milik Bonnie Ya, sebuah kalung yang memiliki batu sapir di tengahnya Keduanya ya lanjut berbincang sebentar Seraya mengingat apa saja yang sudah terjadi selama ini Di sisi lain momen kelas balik pun telah selesai Kita pindah ke momen yang sedang terjadi di timeline saat ini Dimana kita tahu kan kalau Sain Jai garisnya Saturn posisinya sudah menangkap Bonnie Dan memegangnya di tangannya Mau diremukin re Nah, di tengah-tengah momen ini ya Nanti kita dikasih lihat bagaimana Dragon dan Eva sedang berdiskusi Dan mungkinkah mereka akan bergerak ke arah Pulau Egeat Hmm, bakal jadi kejutan lain nih yang menarik kalau seandainya itu semua kejadian Lalu fokus lagi balik ke momen Bonnie re Meski sudah ditangkap Pada awalnya Bonnie gak berniat menyerah begitu saja Soalnya kita dikasih lihat bagaimana Bonnie itu mencoba berubah kewujud nikahnya Ya, menggunakan kekuatan Bonnie ya Mencoba untuk berubah kewujud nikah Hanya saja meski sudah berhasil berubah Tapi Bonnie seakan-akan kehilangan kekuatannya Yang mana disini akhirnya terungkap Kalau apa yang Bonnie ketahui ya Tentang nikah selama ini bukanlah nikah yang sesungguhnya Ya, maksudnya ya Gambaran Bonnie tentang nikah itu belum sepenuhnya utuh Bonnie masih hanya bisa menganggap Kalau nikah hanyalah memiliki kekuatan karet saja Makanya dia hanya bisa meniru kekuatan karet milik nikah doang Sayang, gara-gara gagalnya serangan dia Keyakinan Bonnie terhadap nikah pun semakin menurun Yang mana berpengaruh ke kekuatan yang semakin melemah Disini terungkap, kalau kekuatan Bonnie itu bakal semakin kuat Kalau Bonnie-nya sendiri memiliki pengetahuan atau informasi yang lengkap Akan suatu informasi Jadi ya, misal saja dia tahu kalau kekuatan nikah yang asli itu gimana ya Berarti, keyakinan dan bentuk sempurna dari nikah Bakal bisa ditiru sepenuhnya oleh Bonnie Intinya, pengetahuan jadi penting buat kekuatan Bu Iblis Bonnie disini Lalu yang gak kalah menariknya Disini terungkap, kalau kekuatan Bu Iblis Bonnie ternyata diberikan oleh Sain Sartun Ya, bukan berarti Sain Sartun sendiri memiliki Bu Iblisnya ya Tapi lebih jelasnya ya, Sartun tuh ngelakuin sebuah eksperimen Dengan ngasih orang-orang kekuatan Bu Iblis Tanpa harus memakan Bu Iblis aslinya Jadi semacam lewat sebuah obat Atau mungkin suntikan Karena kita tahu kan, di Sorbet Kingdom itu Apa ya, Bonnie dirawat Tapi untuk kasus Bonnie itu bisa dibilang kayak ada efek sampingnya, Rek Karena sebenarnya, kekuatan Bu Iblis Toshi Toshinomi tuh harusnya buat Genie Hanya saja, waktu dikasih kekuatan itu ya Genie malah bukannya mendapatkan kekuatan Bu Iblis Melainkan, yang dia dapatkan yaitu efek sampingnya Yaitu penyakit Saphir Scale Hal yang menarik bukan? Mengingat Saphir sendiri jadi batu yang dikasih oleh Kuma Kepada Bonnie untuk hadiah ulang tahun ke-10 Nah, yang gak bisa ditebak oleh Saint Satun tuh Yaitu kalau kekuatan Bu Iblisnya Malah dilanjutin ke, apa ya Dikasih ke keturunan dari Genie Ya, yaitu Bonnie Makanya Bonnie bisa mendapatkan kekuatan Bu Iblis secara tanda tanya bukan? Gak pernah ada satu momen pun yang memperlihatkan Kalau Bonnie sedang memakan sebuah Bu Iblis Dan emang pada kenyataannya Itu semua berhubungan dengan eksperimen yang dilakuin oleh seorang Saint Jai Garcia 1 Lalu, sebuah pertanyaan pun terngiang-ngiang Apakah ini semua pertama kali terjadi? Atau selama ini sudah banyak efek samping lain dari apa yang telah dilakuin oleh seorang Satun ini, Reh? Tapi kalau menurut Satun sih, kayaknya apa ya Ibu Genie itu percobaan yang ke-8 sih Ya, percobaan atau apa ya? Entahlah, nanti kita bahas lebih dalam lagi di konten lainnya Oke ya, kembali lagi ya Musuh besar bagi seorang Dr. Chopper sepertinya sudah ditemuin, Reh Penyakit-penyakit aneh dan mungkin aja terhubung sama penyakit yang dimiliki oleh Roger Mungkinkah itu semua bukanlah penyakit yang muncul begitu doang? Well, kita skip dulu lah perial obat-obatan dan penyakit yang bisa ditembulkan oleh eksperimen pemerintahan dunia ini, Reh Soalnya, apa yang menunggu kita di momen selanjutnya, jauh lebih menarik Masih ingat kan, sama teori mengatakan kalau Kuma akan datang ke Pulau Egeat Ya, semua itu ternyata terjadi di chapter 1103 Bartholomew Kuma yang sempat terlihat dan diselamatkan oleh pasukan revolusi Dia tiba-tiba menghilang dan pergi ternyata ya Tujuan dari Kuma tak lain adalah tempat dari putrinya sendiri Kuma tiba di momen yang sangat tepat Karena Satun tanpa pikir panjang ya Meski Bonnie kita ketahui masihlah sangat bocah Umurnya aja baru menginjak 12 tahun Tapi tanpa merasa bersalah Gorose Aswi nih Membanting dan menjatuhkan Bonnie ke bawah Gokil, emang-emang ini Moga modarlah Kakek-kakek ini, Reh Di momen itu, Bonnie sudah merasa sangat bersalah Dan teringat betapa berjuangnya ayahnya Demi kesehatan dan keselamatan hidup Bonnie Bahkan Kuma rela menukarkan nyawa miliknya Demi Bonnie memiliki masa depan yang sama seperti anak-anak lainnya Balik ke momen ketika Bonnie sudah pasrah dengan hidupnya, Reh Sedangkan Satun sudah mengayunkan kaki laba-labanya ke arah Bonnie Beruntung serangan itu berhasil ditahan oleh Kuma yang tiba dengan tepat waktu Kuma berhasil menyelamatkan kembali putri kecilnya Bahkan tanpa rasa takut ya Kuma lanjut memegang kaki dari Satun Dan chapter 1103 pun ditutup dengan momen Kuma yang mengayunkan pukulan Dilapisi Busosoku Haki Dengan kekuatan penuhnya ke arah Satun Moga kena rainnya, apa ya, rainnya dasi Langsung, oh shmokai nyonyor lah Tolong editor di-edit Dular kuning nanti Malas Malas menanggapi Malas Siapa yang menyangka Rencananya ya Yang sudah seperti tersusun sempurna Membuat seorang ayah kehilangan ingatan dan kontrol akan dirinya sendiri Ternyata Kuma masih bisa kembali datang untuk menyelamatkan putrinya Ini gokil sih Apakah ini bakal menjadi tanda tanya Kalau Kuma bakal bisa mendapatkan kesadarannya kembali Atau benarkah Kemungkinannya kematian Kuma di Pulau Egghead Emang sudah direncanakan oleh Odaji Aduh ide-ide liar di otak Mr. K Kayaknya bakal bisa bikin banyak konten yang memicu kericuan dan huduhara Dan mungkin berharap disinggung sama tetangga sebelah lagi Oke Oh iya pasti kalian penasaran terkait Apa ya Sebelum Mr. K tutup Konten reaksen ini Masalah Luffy dapat makanan Terus keanehan Kizaru Yang awalnya tidur tiba-tiba Udah sandaran Itu mulai Apa ya Sedikit terpikirkan oleh kita kan Ada hal yang baru disini Apakah emang Kizaru berkhianat Atau apakah Karibu Karibu lagi Karibu lagi Ya nanti Mr. K bakal bahas Karena bakal banyak konten yang hadir Di minggu depan ini Apalagi ini libur cukup panjang kan So Itu dulu terkait reaction chapter terbaru ini re See you again next time Adios karibu Stay safe everyone Salam Salam Anybody ya Sub indo by broth3rmax Abone by broth3rmax Terima kasih.